Hah, cerot, cerot, weh, 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 aiii, aiii, cukup, aaah, dapet sampah aja kayak begitu ya, kan? Eh, apa sih bang, kenapa sih bang? Sat, sat, cerot, cerot, dapet pil, dapet pil, mati, 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 cocok. Bingung mau top up? Yang aman, murah, dan terpercaya? Sunsky Gaming Shop adalah jawabannya. Ada banyak berbagai jenis game yang bisa tamu top up. Dan juga follow IG kami at Sunsky Gaming Shop untuk update seputar game. Top up aman, murah, dan terpercaya? Ya di Sunsky Gaming Shop aja. Oke guys, kembali lagi bersama gue Nandi Game Runner of King. Dan kita kali ini bakal main Prince of Lanling. Ini Rosasin yang sebenernya tuh, dia tuh udah diadaptasiin ke OV jadi Batman. Cuman disini lebih OP harusnya, karena nanti bisa ngilang dari level 1. Meskipun ngilang level 1 pun gak guna gitu. Cuman gue rasa pake Prince of Lanling ini udah agak susah karena gue itu udah Platinum 3. Gue udah Platinum 3, ini gue gamenya udah menang sebenernya. Gue udah menang tadi pake Prince of Lanling-nya. Tapi gue salah build guys, jadi gue tuh pake build yang ini gitu ya. Gue pake build yang ini, padahal harusnya gue pake build yang ini gitu ya. Ini gara-gara tadi gue rebutan jungle sama orang. Jadi gue pake build ini tadi, dimana gue bikin yang namanya Rapaceous Bite. Terus gue bikin ini juga nih, Boots of Resistance. As of Tormen itu wajib. Terus ada ini nih, Spike Mel. Sebenernya bisa lu ganti juga pake Frost Embrace itu yang slow ke slow. Terus ada juga Seast Breaker sama ada Master Sword disini. Terus abis itu arkananya disini ada Physical Attack, Physical Pierce. Terus ada juga Attack Speed, Move On Speed, ya kan? Physical Attack, Move On Speed. Ada juga Physical Attack, Physical Pierce. Yang pastinya spellnya kita pake Smite disini karena kita main jungle. Jadi, kalian penasaran kan gameplay Prince of Lanling di Platinum 3? Langsung aja kirimu juga gara-gara gameplaynya. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah di dalam gameplaynya dan hero ini dari level 1 udah bisa menghilang seperti ini. Ini ada stack 3 biji, dimana kalo misalnya stacknya hilang kita udah mulai keliatan sama musuh. Karena kalo misalkan kita deket musuh, musuhnya bakal ada kayak mark tanda-tanda di atas kepalanya gitu. Kalo misalkan ada kita di deket dia gitu ya. Dan kita naikin skill 2 dulu. Karena disuruhnya sebenernya skill 1 dulu ya. Cuman gue bakal naikin skill 2 biar cepet farmingnya. Kalo naikin skill 1 ya kan? Itu lama nanti farmingnya. Atau mungkin beda sama batarangnya Batman. Biasanya Batman tuh langsung naikin skill 2 dulu biar batarangnya itu ngasih damage yang maksimal. Karena racun gitu. Ada racun ya itu apa? Pisaunya yang skill 2-nya dari Prince of Lanling ini. Dimana lu combo-in, skill 2 lu harus kena. Kalo misalkan nge-gang, abis itu langsung di skill 1. Musuh bakal kena stun. Abis itu dia bakal nge-regen HP buat si Prince of Lanling-nya. Kurang lebih begitu. Kombonya tuh easy banget. Skill 2, skill 1. Abis itu kelar. Musuh bakal meninggal. Kalo misalkan ngilang, skill 2. Ulti ini pake yang ini. Abis itu langsung skill 1. Ilang, tinggal aja. Gue nih udah pro banget main Batman nih. Jadinya main Prince of Lanling harusnya bakal easy. Prince of Lanling gak? Prince of Lanling! Sorry guys. Gue lagi ngumpulin nyawa lagi. Biasalah. Manusia-manusia bangun sore. Bangun malem, bukan sore lagi. Gue anjir. Emang begitu guys. Nasib ya kan punya bayi. Yang ngebuat gue tidur jadi berantakan banget. Lianponya bakal gue coba hajar. Dia sebenernya level 3. Waduh gak kena lagi. Gak kena lagi guys. Skill 2 nya gak kena coy. Kalo misalnya skill 2 kena mungkin dia bakal meninggoy. Tapi ternyata tidak kena skill 2 gue. Dia ngedash tiba-tiba gitu. Jadinya gak kena skill gue. Dan hero ini butuh mana banget coy. Dia butuh biru. Jadinya lu harus punya biru nih. Kalo misalkan main hero ini. Karena mananya boros ya guys ya. Jadi hati-hati. Wah ternyata. Di luar lingkarannya udah ada tandanya bro. Udah ada tanda-tanda kematian. Bahwa ada kita di dekat situ. Agak sulit nih. Agak sulit nih. Mati dia. Aduh salah pencet lagi. Oke. 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 Gue salah pencet itu guys. Gak apa-apa guys. Kita majun aja. Kita pukul-pukul. Set. Kena gak tuh? Kena gak tuh kayaknya? Gue salah pencet guys. Malah ulti. Kecil-kecil banget ya. Kalo skill gue 4 begini. Buset. Skill gue jadi. Pada kecil-kecil begini. Anjing kepencet pula ya kan. Harusnya ada disini dia. Aduh gak ada coy. Itu gue coba prediksi ya. Prediksi-prediksi manja. Ternyata gak ada. Gak ada orang. Kita bakal ngilang lagi. Kita coba incer si Lady Sun-nya ya. Ternyata tuh jarak dia tuh deket banget loh. Iya susah. Hah? Hah? Aduh. Suek, suek. Terus damage dari skill 2-nya itu tergantung dari damage yang lu kasih ke musuh gitu ya. Semakin gede damage lu kasih ke musuh. Pas lagi musuhnya kena marak sama skill 2 dia. Damagenya makin sakit. Jadi intinya hero ini tuh sesimpel itu banget gitu. Tinggal ngegang-ngegang. Main early ya kan. Karena liat game agak sulit walaupun damage-nya gede. Jadi lu cuma nyulik-nyulik doang. Karena kita emang pure assassin banget guys. Bukan hero yang bener-bener bisa perang gitu hero-nya. Jadi intinya ya genking-genking aja terus-terusan gitu ya. Sampai lu dapetin kilang banyak banget. Baru abis itu lu bisa. Hah? 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 Lumayan sakit guys ya. Cuman ternyata gak sesakit Batman juga ya. Kalau misalkan gue liat-liat. Gak ada tarik bang. Gak ditarik sama si abangnya. Oke lah kalau gitu. Mungkin kita butuh item lebih ya guys ya. Buat nge-one shot-one shot orang ya. Misalkan sekarang masih kagak bisa gitu. Kita one shot-one shot orang. Lu farming aja pake semua skill yang dia punya ya kan. Skill 2. Lu ulti gitu kan. Nah jungle-nya. Gak masalah bro. Skill 2 ternyata gak sesakit itu coy. Gue kira skill 2-nya sakit banget ya. Jadinya emang hero ini mungkin butuh snowballing ya. Snowballing gak kayak Batman yang awal-awal udah sakit banget. Main Batman kalau misalkan di AOV lu pasti ngerasain. Dimana damage-nya ternyata lebih sakit dibandingkan Prince of Lening yang ada disini. Gue udah kebiasa Prince of Lening guys. Jadi kayaknya kalau gue ngomongin Prince of Lening gak apa-apa. Ternyata sudah terambil. Sabar. Kita kasih pisau-pisau aja ya kan. Gue harus ngincer mana milibinnya. Gue bakal ngilang dulu ya kan. Lumayan lama jauh. Ngilangnya nih ininya apa namanya. Cooldownnya juga lama. Terus orang udah tau duluan gue dari jauh banget coy. Gimana caranya gue ini masuk ke arah musuh kalau misalkan dia udah tau jauh begitu. Sulit. Nah ini. Set. Set. Ilang palanya. Meskipun kita gak nge-kill tapi kita dapet asis gak masalah guys ya. Ternyata lingkarannya segitu nih. Cuma di luar lingkaran udah pada kenamar. Aneh banget engin. Bisa lu begitu ya kan. Oke kita ngilang lagi aja. Kita bantuin lagi. Aduh kurang damage bro. Oke gak bisa coy. Kita gak bisa main pukul ya kan. Kita gak bisa main pukul. Kita gak bisa main pukul. Disini ada di atas. Eh di bawah situ. Lagi farming. Entah ngapain. Kita giniin. Boom. Tuh gak berasa co. Co gak berasa co. Binuk buk binuk buk. Enjing. Mau ngapain lagi lubang bang. Kita ambilin dulu. Aduh coy coy. Coy milady nih. Rusu. Rusu ya. Sulit. 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 Ini kita ambil regen-regen duluan. Di jungle kayak gini. Kenapa gak? Oh ada robot-robot milady anjing. Ada robot milady ngikut sampe sini coy. Sue banget anjing. Harusnya emang gue nyuliknya tuh yang archer-archer gitu. Archer mid lane. Kalo misalkan kayak fighter-fighter gini susah mati ya coy. Mana DS-nya liantuk lagi kan? Bagaimana nyuliknya gue? Kalo misalkan DS-nya liantuk. Udah amat anjir. Ayo mati. Yang dulunya. Ah. Mati dia. Mati dia. Itu dia. Damage racun yang gue bilang ya kan? Lu liat nih scene gue. Udah nyampe. Mana itu dia nge-splitnya coy. Nge-splitnya udah ampe luar angkasa anjing. Udah ampe land off down kayaknya. Ancur semua itu tower digrogotin anjir. Sama Lee scene. Cuman emang karena gue platinum 2 juga kali guys ya? Eh platinum 3. Jadinya udah pada bisa main gitu. Susah jadi misalkan pakai Prince of Landlink ini. Kemarin misalkan gue lagi masih gold gitu ya. Kayaknya orang-orang pada bodoh gitu kan. Buat kelawan Prince of Landlink. Jadi masih bisa kita lawan gitu ya. Bisa bantai-bantai gitu. Cuman sekarang jadi susah gitu buat nge-killnya bro. Cari dulu musuhnya. Lianpo lagi. Ada Kai disini. Gak apa-apa kita gak keliatan. Kita bantuin ini aja nih. Itu dia. Nice nice. Yang penting kita bantu temen aja. Gak masalah. Yang penting lumayannya bener aja nih. Pakai Prince of Landlink ini. Ya meskipun dia kagak nge-outplay nge-outplay. Gak apa-apa ya bro. Kita ke atas sekarang. Ilangnya lumayan lama nih. Terus dia dapet movement speed juga pas lagi ngejar musuh guys. Gue udah bilang tuh bro. Bisa ngejar musuh dapet MSPD ya kan. Hah? Cerat! Cerat! Itu dia. Prince of Landlink. Boss. Ini dia boss. Kombo-kombo yang gue bilang tadi. Harusnya kita main kayak gitu dari awal gitu ya. Menculik-culik. Marchman. Marchman. Yang bodoh kayak gitu. Kita terobos aja towernya langsung kita hajar. 305. Bukan. Bukan ini ya. Bukan bad frag ya. Jadi ini masih bagus lah fragnya lah. Ambil dulu birunya ya kan. Santuy. Bahkan item 1 aja baru jahat gitu gue. Belum jadi item damage lainnya gitu kan. Baru item defense abis ini. Jadinya emang kagak berasa kali ya. Mungkin gue bakal tuker nanti buildnya. Buat nextnya kalo gue bikin lagi. Prince of Landlink ini bikinnya itu. Weh. 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 Aiii. Aiii. Itu dia bro. Easy. Easy game. Tentu saja ya kan. Emang hero-nya gampang sih guys. Emang hero-nya gampang. Cuman emang kagak kuat aja ini di late game. Yang bikin dia mungkin kurang ini ya. Pamornya kurang gitu ya. Orang-orang main hero ini kalo misalkan udah tier-tier tinggi. Mendingan main jungle Kai sih. Dibandingkan main Prince of Landlink ini. Ya karena damage sakit. Tapi gak bisa. Apa namanya. Main. Aduh. Kita kasih pisau aja guys ya. Kita cabut. Kita cabut aja. Soalnya bakal mati tuh kita. Kalo misalkan lanjutin. Enggak dong. Cukup. Ah. Dapet sampah aja kayak begitu ya kan. Yang penting nge-kill. 8 detik lagi gue bakal ngincer si milady-nya nih. Wush. Liesnya di atas. Biar lah kita kasih tower tengah aja. Kita kasih aja tower tengahnya. Karena udah gak bisa di defense lagi ya kan. Coba kita kesini. Ngilang lagi. Mereka ngambil DS guys. Mereka ngambil DS. Oh. Ini gue ngincer si ladies-san. Aduh. Kayaknya. Kalo belum. Ini banget ya. Jangan di. Iniin dulu deh. Jangan dikeluarin dulu deh. Pisaunya deh. Gue mulai ngerti nih. Gue mulai ngerti nih. Gue mulai ngerti nih guys. Aduh. Mati gue cocok. Kayaknya emang harus nunggu deket dulu dah. Gak apa-apa. Kita kayak refill dikit-dikit. Cuma kalau misalkan musuhnya bisa kabur kayak ladies-san gitu. Bisa ngerol. Mendingan nunggu deket dulu ya kan. Sampai dia ngedip-ngedip. Dia udah ngerol. Baru kita langsung kasih pisau. Biar pisaunya tuh kagak miss gitu ya. Itu baru kepikiran gue. Kenapa gue langsung pisau aja dong. Gue belum kelihatan. Gue kan bisa nempel musuhnya dulu ya. Gue agak bodoh di situ juga guys. Lupa gue. Mentang-mentang musuhnya udah kena mark gitu kan. Pasti kan bakal kabur tentunya kan. Kalau misalnya udah ngeliat kita nih. Di samping situ. Mereka bakal coba tuh kabur. Nah pas kabur itu. Contohnya. Nah ini kan dia belum liat nih. Ah. Itu kan belum liat. Eh diampu anjing. Ngincer yang salah anjing. Gue malah nyari masalah anjing sama liampu. Hilang lagi. Ya kan. Hilang lagi. Kita coba cari yang lain. Dari belakang. Ngahi. 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 Sabar dulu. Dipush dulu sama Bang Lisin di atas. Boca split push ya kan. Cuma gue udah di platinum 3 gini. Jarang ketemunya ngefit dah guys. Kayaknya emang kemarin kita main tuh dua orang manusia kan. Sisanya bot. Gue punya pikiran kayak gitu tiba-tiba ya kan. Karena begitu guys kenyataannya ya kan. Eh apa sih Bang. Kenapa sih Bang. Punya masalah apa sih Bang. Coba sih ini cerita sama Abang ya kan. Cerita-cerita sini. Serat. Dapet kill ya kan. Gitu aja guys. Skill dua. Skill satu. Dapet kill. Easy peasy. Ramon squeezy. Pokoknya nyampah-nyampahnya lah main hero ini lah. Terlalu gampang coy hero ini coy. Cuman light game-nya gitu. Kayak Batman sama. Dia tuh hero yang lemah banget coy. Dia light game gitu ya. Jadinya. Yah. Terserah lu lah. Mau pake boleh. Mau kagak juga gak apa-apa. Makanya dibikin item defense mungkin sama defaultnya. Biar light game itu masih bisa. Kecap gitu ya. Masih bisa. Dia tuh ngikutin temen-temennya gitu. Karena kalau misalkan lo gue ada full damage. Meskipun sakit. Ya tapi. Gitu pertahanan kurang. Jadinya. Agak berbahaya gitu. Ini Tyron gak pernah gue ambil. Gue jarak objektif guys. Jadinya. Kalau misalkan. Main sambil konten gitu ya. Emang sulit banget main sambil ngomong. Apalagi kalau misalkan kontennya kalah. Meskipun gue juga agak beban-beban amat. Kalau kalah gitu. Cuman tetap aja. Gue kagak mau upload. Nanti aja guys. Mungkin next next next. Kalau udah lumayan. Rame bet ya. Gitu ya yang nonton gue. Gue kasih konten kalah gue. Blunder-blunder itu gue kasih. Sabar sabar sabar. Gue kasih info dulu. Info dulu. Info sabar. Info-info manja ya kan. Nah ini. Ada Miladi. Miladi, Miladi, Miladi. Ngaung, ngaung, ngaung. Set. Set. Trodot. Trodot. Dapet kill. Dapet kill. Mati, mati, mati. Sabar, sabar, sabar. Apa sih bang? Apa sih bang? Sis breaker kita udah jadi. Kita coba bantu yang lagi lawan. Hah? Trodot. Mati lagi. Itu, itu, itu dia. Prince of Laning, boss. Easy game. Tower, tower, tower. Ini main list ini kayak gue nih. Main tower doang, anjing. Dapet. Yang dung, nung, 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 nung. Lagi, lagi, lagi. Yang diar, diar. Unstoppable, boss. MVP double card nih, boss. Kayaknya, boss. Oke. Lo gak sih? Kalau misalkan kita sampai MVP double bintang ini. Jadi makin gampang lagi buat nge-reach diamond. Solo. Kalau misalkan lo masih nge-stuck di gold. Mainin aja terus. Ya kan? Oh, gak nambah coy. Bukan gue MVP-nya nih. Siapa ini MVP-nya? Lee Sin gak? Gila, 14-1. Apaan Jela? Karena damage dia taik. Oh, Lee Sin. Oke, beda berapa poinnya? Oh, dia 11-18 loh gue. Dia 7-2-5 MVP. Ya, terserah Timmy lah. Game memang begitu. Cuman Prince of Laning ini, ya segampang itu cara mainnya gitu. Lo bisa contoh gitu kan. Gue main tuh kayak gimana. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih lantai. Sampai jumpa di video berikutnya. Good. Bye.